Halo, jumpa lagi dengan saya di Pemungkas Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memasang gula light untuk mendapatkan udara yang dingin dari bagian depan grill untuk masuk ke dalam lubang box filter pertama harus mencepat cabot grill kemudian bumper depan semuanya bisa juga menanti mencopot lampu supaya mendapatkan settingan jalur snorkel atau snorkel yang baik untuk mencopot grill grill sama apa namanya bumper bautnya ada satu dua kemudian ini klip satu di dalam sana ada klip juga yang harus dilepas sebelah sana kemudian ada baut juga yang harus dilepas ini satu sebelah sini juga ada kemudian kemudian kebawah ini ada satu klip di sini kemudian nanti di sebelah kanan ada beberapa ada empat satu dua tiga empat kemudian di depan roda ada satu ini tidak ada tanya cuma saat ini saja kemudian nanti untuk melepas lampunya kalau sudah lepas semuanya tinggal tarik saja bisa terlepas bumper sekaligus dengan grillnya kemudian untuk melepas lampu ada satu dua nanti di dalam ada satu juga setelah terlepas grillnya akan gampang melepas di sana kemudian nanti setelah bumper terlepas di sini ada di sini ada baut peningkat satu lombok di sini lepas soket-soketnya ada tiga soket soketnya satu dua tiga dilepas saja nanti tinggal tarik lepas juga melepas filter filternya ada satu dua dan juga melepas maf sensor sama laut turbo nanti sudah itu bisa lepas saja oke ini hasil akhirnya setelah pemasangan penambahan belalai kemudian keluar di ujung sini terus yang apa namanya seujung snorkel ini saya potong sisa sekitar berapa itu 5 cm terus kemudian selang ini saya masukkan ke dalamnya selang ini kurang lebih berdiameter 8 cm di bahan bangunan banyak ini saya tali menggunakan kawat saya menggunakan kawat karena lebih satu lebih awet yang yang kedua lebih kuat juga saya letakkan disini saya kira aman dari banjir karena kalau di garis lurus ini sudah di bagian atas lurus di ujung roda atas kebetulan saya juga jarang sekali menerjang banjir yang dalam kalau banjir hanya sampai di first step saja sana atau mungkin tidak pernah sampai setengah atau di setengah roda jadi ini saya aman sekali ini sebenarnya sudah saya pasang lama ini tadi saya perbaiki artinya dulu jalurnya sangat panjang sekali lewat bawah sana saya masukkan sini ternyata pas agak maksa sedikit karena ini selangnya kaku karena memakai selang ini karena lebih kaku jadi misalkan nanti turbo menghisap kuat jadi selang ini tidak cemet tidak kepeng tidak kempes ketika tersedot vakum turbo kalau menggunakan yang empuk untuk mesin cuci seperti itu kemungkinan kalau misal tersedot turbo bisa kecemet ini analisa saya sendiri saya ambil lamanya saja panjang pipa yang saya gunakan 70 cm dari ujung sini sampai masuk sana sedikit oke ini hasil akhirnya pemasangan belalai intake di box filter ke box filter saya kira pas di sana yang pertama kemarin ujung belalainya ini sudah sampai di sini sebenarnya aman sih selama ini aman karena hujan tidak banyak juga aman cuman agak khawatir karena ini sekarang musim hujan beberapa kali terjang banjir saya agak jauhkan saja ke sana saya potong ini pun juga saya kira sudah kena akan hidup darat dingin dari sini dari sini pasti sudah ke sana nanti sama saja dan sana juga terlindung di sini langsung dari depan sebenarnya bagus cuman saya cari aman saja paling selesinya tidak begitu signifikan